Di antara berbagai tempat yang belum banyak terjawab manusia, Kutub mungkin termasuk yang paling mengagumkan. Tempat ini punya peran unik dalam menjaga iklim global. Kumpulan S-nya memastikan laut tetap berada di suhu yang rendah, sementara permukaannya memantulkan cahaya matahari kembali ke langit. Tanpa dateran luas berwarna putih ini, lautan yang gelap hanya akan menyerap seluruh sinar matahari, membuat suhu laut meningkat dan membawa ekosistem menuju kekacauan. Tapi satu hal yang paling menarik dari Kutub, karena ia merupakan rumah untuk beberapa spesies paling unik yang pernah ada. Dan beruang Kutub adalah salah satu di antaranya. Beruang Kutub Beruang Kutub memiliki nama latin Ursus maritimus. Mereka sedikit berbeda dengan beruang pada umumnya. Dengan bulu yang tebal dan lapisan lemak di bawah kulit mereka, hewan ini bisa hidup di daerah yang super dingin. Beruang Kutub bahkan bisa bertahan dalam suhu minus 45 derajat Celcius, padahal air saja sudah membeku dalam suhu 0 derajat. Jika dibanding dengan beruang pada umumnya, beruang Kutub memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Mereka bisa mencapai tinggi sampai 2,5 meter dan berat 600 kilogram. Bahkan, beruang Kutub terbesar yang pernah tercatat, mencapai tinggi 3,39 meter dan berat 1,002 kilogram. Membuat makhluk satu ini menjadi predator terbesar yang hidup di daratan dan predator puncak di lautan artik. Artik merupakan sebuah kawasan yang didalamnya termasuk Kutub Utara. Luasnya mencakup daerah yang berada di dalam garis artik atau garis 66 derajat lintang utara. Termasuk wilayah seperti Greenland, Alaska, Rusia, dan Kanada. Dan tempat yang sebagian besarnya adalah lautan ini merupakan rumah untuk beruang Kutub. Itulah alasan mengapa tempat ini disebut artik. Berasal dari kata artos, yang dalam bahasa Yunani artinya beruang. Tapi yang menarik, beruang Kutub tidak hidup di Kutub Selatan. Kutub Selatan, yang orang biasa sebut sebagai Antartika, merupakan daratan yang tertutupi es. Di bawah lapisan es berwarna putih itu, masih bisa ditemukan tanah. Meski di Kutub Selatan terdapat pingwin dan anjing laut, tapi beruang Kutub tidak hidup di sana. Beruang Kutub termasuk kelompok hewan pemakan daging atau karnivora. Ini karena di wilayah artik, sangat jarang ada tumbuhan ataupun sumber makanan lain. Hampir semua mangsanya berasal dari laut. Misalnya ikan, walrus, dan anjing laut. Tapi untuk beruang Kutub, cara mereka berburu sangat bergantung pada musim. Di artik, musim dingin berlangsung paling lama. Setidaknya selama 4 bulan, mulai dari November sampai Maret. Hampir tidak ada matahari selama musim dingin. Di tengah kegelapan ini, suhu di artik akan turun sampai minus 30 derajat Celcius. Dan masa ini adalah momen terbaik untuk beruang Kutub berburu mangsa utamanya, yaitu anjing laut. Beruang Kutub pernah ngehebat, tapi mengejar anjing laut di dalam air mungkin bukan ide yang bagus. Untungnya, selama musim dingin, hampir seluruh lautan artik membeku. Anjing laut akan menghabiskan sebagian besar waktu di atas es. Mereka punya kebiasaan untuk melubangi es dan keluar dari dalam air setiap 30 menit sekali. Karena itu, beruang Kutub biasanya menunggu di atas celah-celah es ini, menanti anjing laut muncul ke permukaan. Bisa dibilang, musim dingin adalah waktu yang paling tepat untuk mereka mengisi jadangan lemak sebanyak-banyaknya. Dan tidak ada sumber lemak terbaik selain anjing laut. Beruang Kutub memiliki bantalan di telapak kakinya, membuat mereka bisa berlari di atas es tanpa khawatir terpeleset. Meski tubuhnya besar, beruang Kutub punya kecepatan yang lumayan tinggi. Bisa sampai 40 km per jam. Jauh lebih tinggi dari kecepatan rata-rata manusia yang hanya sekitar 13 km per jam. Ada pepatah yang mengatakan, jangan berlari kalau sedang ada beruang. Ini karena semua spesies beruang memiliki insting untuk mengejar binatang lain yang bergerak cepat. Termasuk beruang Kutub. Apalagi, seekor beruang Kutub muda bisa berlari sejauh 2 km tanpa berhenti. Di sisi lain, musim dingin menjadi momen lahirnya bayi beruang Kutub. Mereka lahir dalam sarang terbuat dari salju yang digali oleh induk mereka. Biasanya, seekor betina bisa melahirkan 2 ekor anakan. Walau kadang juga bisa 1, 3, atau bahkan 4. Bayi beruang Kutub lahir dengan bulu yang sangat tipis. Mereka tidak bisa melihat atau mendengar. Bayi kecil ini akan sangat bergantung pada ibu mereka. Untuk induknya, ini adalah masa-masa yang berat. Ia sudah berada di dalam sarang ini setidaknya 1 bulan, dan belum makan atau minum sejak saat itu. Untuk sementara, beruang Kutub dan anak-anaknya harus tetap berada dalam sarang. Butuh beberapa bulan lagi sampai mereka bisa keluar dari sana. Beruang Kutub termasuk binatang paling solitar di dunia. Mereka akan menghabiskan hidupnya sendirian, kecuali pada musim kawin atau masa membesarkan anak. Pertengahan Maret sampai April, musim semi tiba. Setelah menghabiskan beberapa bulan di dalam sarang, ini adalah waktu untuk anak beruang Kutub melihat dunia. Sang induk akan membawa anaknya keluar. Dan untuk pertama kalinya, anak-anak ini akan merasakan berbagai aroma masuk ke penciuman mereka. Beruang Kutub memiliki penciuman yang hebat. Mereka bisa mencium mangsanya dari jarak 1 km. Dan sang induk akan memanfaatkan penciuman ini untuk menghindari bahaya. Sebagaimana kehidupan di alam liar, akan ada banyak predator yang menghampiri. Bahkan, beruang Kutub lain tidak akan segan-segan untuk memangsa anak-anak yang baru tumbuh ini. Ibu beruang Kutub akan memberi makan anak-anaknya dengan susu yang kaya lemak. Susu ini sangat penting untuk mengembangkan lapisan lemak yang tebal di bawah kulit dan membantu mereka bertahan hidup di cuaca yang sangat dingin. Anak beruang Kutub tumbuh dengan sangat cepat di tahun pertamanya. Mereka akan belajar cara mencari makan dan berburu dari induknya. Tapi musim semi bukan musim terbaik untuk berburu. Es sudah mulai mencair dan menciptakan banyak retakan. Ini akan menjadi tentangan tersendiri untuk beruang Kutub berburu anjing laut. Tapi satu hal yang bagus dari musim semi yaitu masa kelahiran bayi-bayi anjing laut. Bayi-bayi ini butuh beberapa hari sampai mereka bisa berenang. Dan selama kurun waktu itu bayi-bayi lucu ini akan menjadi incaran utama para beruang Kutub. Pada bulan Juni musim panas mencapai puncaknya. Sebagian besar es di artik sudah kembali menjadi lautan. Beruang Kutub harus terus berjalan ke utara untuk tetap berada di atas es. Mereka hampir tidak punya sesuatu untuk dimakan. Karena sangat sulit untuk berburu anjing laut tanpa adanya lautan es. Dan memang beruang Kutub sangat bergantung pada anjing laut. Kebanyakan beruang Kutub akan menghabiskan musim panas dengan beristirahat. Beruang Kutub akan bertahan dengan cadangan lemak yang sudah dikumpulkan selama musim dingin dan musim semi. Namun untuk mereka yang tidak mendapatkan cukup makanan biasanya berenang ke daratan. Beruang Kutub akan berenang menuju pantai terdekat. Beberapa wilayah yang sering didatangnya beruang Kutub selama musim panas misalnya Alaska, Greenland, dan Svalbard. Mereka berenangnya hebat. Seekor beruang Kutub betina tercatat pernah berenang sejauh 687 km selama 9 hari berturut-turut. Tapi berenang sejauh itu tentu harus dibayar dengan kehilangan berat badannya. Dan tidak jarang banyak beruang yang mati karena luka selama perjalanan. Selama di daratan, peluang mencari makan mereka harus berubah. Beruang Kutub akan mulai berburu pada malam hari. Tapi mereka memang bukan pemburu yang hebat. Karena itu, pada masa ini, beruang Kutub biasanya memakan apapun yang bisa mereka temukan. Entah itu telur burung ataupun bangkai hewan lain. Beruang Kutub punya kemampuan untuk berpuasa dalam waktu lama. Bahkan, mereka bisa bertahan tanpa makan selama 6 bulan. Tapi seiring waktu, tampilannya akan terlihat semakin menyedihkan. Pada pertengahan September, masuklah musim gugur. Musim gugur diartik berlangsung paling singkat. Hanya bertahan beberapa minggu. Pada masa ini, suhu sudah mulai turun dan udara semakin dingin. Tapi lautan es masih belum terbentuk. Beruang yang ada di darat ataupun yang ada di es berkumpul di tepian. Mereka biasanya bertarung satu sama lain sambil menanti datangnya musim dingin. Untuk induk beruang kutub, musim gugur akan menjadi waktu yang sulit. Mereka harus melindungi anak-anaknya dari berbagai predator, termasuk beruang lain yang kelaparan. Satu dari setiap tiga bayi yang lahir tidak akan bertahan sampai usia dewasa. Beruang kutub sebetulnya pemegang puncak rantai makanan diartik. Tidak ada predator lain yang bisa berhadapan dengan makhluk satu ini. Bahkan, mereka dikenal sebagai predator yang tidak segan-segan memangsa manusia. Seekor beruang kutub dewasa bisa dengan mudah mengalahkan rubah ataupun serigala. Tapi, kalau yang datang adalah sebuah kawanan, tentu akan jadi masalah. Mereka bisa dengan mudah memisahkan induk beruang kutub dan anak-anaknya. Apalagi, butuh waktu dua setengah tahun sampai anak-anak ini bisa hidup mandiri. Pada akhirnya, setiap individu berusaha sekuat mungkin untuk bertahan, menanti datangnya musim dingin. Tapi sayangnya, musim dingin selalu terlambat datang. Kalau kamu pernah mendengar, isu tentang pemanasan global. Dalam 30 tahun terakhir, es di Artik sudah berkurang lebih dari sepertiga. Bahkan sudah lebih dari setengah kalau dihitung sejak tahun 1979, saat pertama kali citra satelit digunakan di Artik. Banyak penelitian yang menunjukkan bagaimana dampaknya pada beruang kutub membuat mereka mendekati ancaman kepunahan. Tapi banyak orang berpikir bahwa selama es di Artik masih ada, beruang kutub masih bisa bertahan dan mereka tidak akan punah. Padahal, efek dari pemanasan global bukan ketika hari di mana seluruh es mencair. Masalah itu sudah ada hari ini. Kalau dibanding dengan 30 tahun yang lalu, lautan es di Artik butuh waktu sebulan lebih lama untuk membeku dan jauh lebih cepat mencair. Akibatnya beruang kutub kehilangan masa berburunya, kehilangan berat badannya, dan kehilangan populasinya. Beruang kutub sudah masuk dalam daftar merah Ayusian sejak tahun 2015 sebagai spesies yang rentan atas kepunahan. Kalau dipikir-pikir, beruang kutub merupakan predator terbesar yang ada di daratan. Mereka ada di puncak rantai makanan dan hidup di tempat yang sulit dijangkau manusia. Tapi ternyata, itu pun tidak melepaskan makhluk satu ini dari ancaman kepunahan. selamat menikmati. Selamat menikmati.